Egi masuk FK Senica selamat dari kekalahan Penyerang timnas Indonesia Egi Maulana Fikri kembali dipercaya tampil dalam Liga Slovakia ketika FK Senica bermain imbang 1-1 Melawan MFK Zemplin Pada pertandingan digelar di Stadion FK Senica seminggu 17 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian barat Dalam pertandingan ini Egi tampil sebagai pemain pengganti Usah dimasukkan oleh pelatih FK Senica Peter Sos pada menit ke-65 Kehadiran Egi pun mampu menambah daya serangan FK Senica Egi yang menggunakan nomor pengganti 17 bermain di posisi gelandang serang atau second striker Egi tak hanya aktif dalam penyerangan Tetapi pemain asal medan itu rajin membantu pertahanan dengan beberapa kali berhasil menghentikan serangan yang dipangguna oleh Meklovisi Egi juga tampil percaya diri dengan berani melakukan beberapa aksi individu Meluati lawan dan bermain umpan-umpan pendek dengan rekan yang di barisan depan FK Senica Bahkan satu umpan lambung Egi yang diteruskan Sunduran penyerang FK Senica Elvis Tsukisa nyaris membuat timnya mencetak gol Setelah tandukan Elvis dapat diblok penjaga gawang lawan Dalam pertandingan ini FK Senica tertinggal lebih dulu dari Meklovisi Lewat gol Mathius Marstein pada menit ke-35 Usai tertinggal FK Senica tampil lebih menyerang Upaya FK Senica baru membuahkan hasil pada menit ke-74 lewat gol Elvis masih ke Tsukisa Untuk membuat skor menjadi 1-1 Hasil ini membuat FK Senica gagal mengakhiri Catatan tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir secara berturut-turut Pasalnya di dua pertandingan sebelumnya FK Senica menelan kekalahan 0-3 dari Slovan Berarti selapa dan kalah 1-2 dari SKF Seren Terima kasih telah menonton!